Halo semuanya apa kabar, welcome to my channel ya, oke seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk jodoh kalian, ya jodoh Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember 2022 oke, reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke sebentar ya oke 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 Sagittarius, sekarang kita mulai yang pertama ada kartu 8 Tongkat terus Queen of Pentacles 9 Cawan 8 Pedang The Sun The Moon The Hermit dan kartu Death dan tema utamamu, utamamu minggu ini kartunya The Lovers, ya oke, by the way, di bawahnya ada kartu Justice jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra disini, ya oke, Sagittarius, kartu Justice Kartu Justice melambangkan sebuah bentuk keadilan dan kejelasan jadi artinya memang beberapa dari kalian minggu ini mungkin sedang mencari sebuah keadilan ya, keadilan dan kejelasan dari seseorang yang kamu sukai selama ini, ya misalnya mungkin ada yang pernah mendapatkan perlakuan yang keadil dari orang tersebut akhir-akhir ini jadi intinya minggu ini kan itu lagi mencoba untuk mencari keadilan keadilan cinta, ya mencoba untuk mendapatkan keterangan ataupun kejelasan dari pasanganmu masing-masing soalnya kartu ini kan melambangkan kejelasan kan jadi kartu lagi butuh kejelasan ataupun jawaban kepastian dari seseorang dengan kartu Justice ya, terus lihat di bawahnya ada kartu The Emperor jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, ya oke, kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali jadi artinya minggu ini kan itu lagi mencoba untuk lebih meredam emosimu di depan pasangan ketika berbicara dengan seseorang misalnya bagian lain mungkin lagi mencoba untuk lebih mengendalikan situasi cinta yang sedang kamu jalani selama ini soalnya kenapa? kan itu lagi butuh kejelasan Sagittarius mungkin kan itu lagi butuh keadilan dan kejelasan dari orang tersebut supaya apa? supaya bisa mengendalikan situasi dalam hubungan cinta diantarakan berdua terutama bagi yang lagi couple dengan kombinasi kedua kartu ini, ya oke, terus akhirnya The King of Swats dan Tujuh Pedang oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan elemen udara seperti Libra, Gemini, dan Aquarius ya, oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini sepertinya kan itu lagi gampang curiga dengan seseorang nih Sagittarius Tujuh Pedang, ya mungkin kan itu lagi merasa curiga dengan apa yang dia lakukan apa yang dia perbuat selama ini terutama bagi yang sedang couple, ya terus bagi yang lain mungkin disini kan itu lagi diam-diam menyusun sebuah rencana baru, ya mungkin lagi ingin memberikan surprise, kejutan buat pasanganmu mungkin lagi diam-diam menyusun rencana penting terhadap pasangan, dan lain-lain jadi intinya memang ada rencana penting yang sedang kamu diam-diam atur sendiri Sagittarius akhir-akhir nih dan semua itu telah kamu pikirkan dengan sangat tajam sekali King of Swats menggunakan kecerdasanmu sendiri ketika ingin menyusun sebuah rencana penting dalam hubungan cinta ya, ini sudah terjadi akhir-akhir nih, oke jadi intinya dengan kartu Justice aku lihat memang minggu ini kan itu sedang mencari sebuah keadilan dan kejelasan dari orang yang kamu cintai selama ini dan kejelasan tersebut sepertinya akan datang tepat pada waktunya untuk minggu ini Sagittarius ya, cukup bagus energinya dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Lovers jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang gemini ya oke, kartu The Lovers melambangkan sebuah pilihan dan keputusan jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian, minggu ini mungkin lagi menghadapi sebuah keputusan ataupun pertimbangan dalam hubungan cinta ya, ini berlaku untuk single dan couple seperti apa? misalnya mungkin lagi ingin mempertimbangkan keputusan nih apakah harus selanjut ataupun mundur ketika mencintai seseorang ya, mungkin lagi ingin mempertimbangkan keputusan mengenai kelanjutan hubungan tersebut ya, bisa juga mungkin lagi ingin mengambil keputusan untuk mendekati seseorang yang kamu sukai bagi yang lagi single dan lain-lain jadi intinya memang ada sebuah pertimbangan yang akan kamu lakukan Sagittarius minggu ini ketika ingin mencintai seseorang jadi apapun itu usahakan jangan buru-buru ya, sortir kembali semua pilihan yang tersedia yang ada di hadapanmu sebelum mengambil keputusan yang terbaik untuk minggu ini ya, oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu oke, kita mulai dari awal minggu ya yang pertama ada kartu 8 tongkat Queen of Nantikos The Sun dan The Moon jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo Capricorn atau bisa juga dengan bintang Cancer dan Leo ya The Sun dan The Moon oke, jadi ceritanya di awal minggu teman-teman beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk untuk berbicara ataupun berkomunikasi dengan seseorang nih 8 tongkat jadi hatimu tuh lagi siap banget untuk mencoba berbicara dengan pasangan ya, mungkin lagi ingin menyampaikan sesuatu hal kepada pasanganmu mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu bicarain dengan pasangan ya, bagian lagi singkat mungkin lagi mencoba untuk mulai PDKT lagi memulai pembicaraan dengan seseorang dan lain-lain soalnya kartu ini kan melembangkan komunikasi kan jadi jelas sekali di awal minggu memang ada usaha untuk berkomunikasi dengan seseorang ya, dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan hati dan pikiran yang sangat tenang sekitarius, Queen of Pentacles menggunakan hati yang stabil, hati yang tenang untuk berkomunikasi dengan orang tersebut ya, dan ingat tema utamamu minggu ini kartunya The Lovers jadi artinya, pertimbangkan semuanya ya, sebelum memulai pembicaraan tersebut 8 tongkat jadi bagi kamu yang lagi ingin mencoba berkomunikasi ya, mungkin lagi ingin mendapatkan kejelasan dan kepastian dari dia Justice, ya, untuk mencoba untuk menggali kejelasan cinta jadi usahakan untuk jangan buru-buru intinya seperti itu soalnya banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan dengan kartu The Lovers sebagai tema utama ya, pertimbangkan dulu keputusanmu ketika ingin mencoba berkomunikasi dengan seseorang ya, di bawahnya ada kartu The Sun dan The Moon jadi hati-hati, sepertinya memang ada faktor ketidakpastian dalam hubungan cinta yang masih berlanjut energinya di awal minggu, Sagittarius The Moon ya, akan tetapi tenang saja, disini untungnya ada kartu The Sun yang melambangkan sebuah kejelasan jadi kejelasan sepertinya akan tiba-tiba akan pelan-pelan kamu dapatkan juga, Sagittarius di awal minggu, ya jadi disini ada dua kartu loh, yang melambangkan kejelasan Justice dan The Sun ya, jadi kejelasan tersebut memang akan kamu pelan-pelan dapatkan juga di awal minggu dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan untuk mempertimbangkan langkah berikutnya dalam hubungan cinta dengan kartu The Lovers sebagai tema utama ya, oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu 9 cawan, 8 pedang, The Hermit dan kartu Death jadi ada yang lagi berhubungan juga dengan bintang Scorpio ya, oke jadi ceritanya di akhir minggu memang kan itu lagi kurang pede banget Sagittarius dalam hubungan cinta nih 8 pedang lagi kurang pede ketika ingin mengejar keinginan cintamu masing-masing 9 cawan jadi bagi kamu yang lagi ingin mengejar seseorang ya, disarankan untuk lebih optimis soalnya memang ada kecenderungan kalian tuh lagi kurang pede banget disini mungkin lagi kurang pede apakah usaha tersebut bisa berhasil apa enggak gitu ya lagi kurang pede apakah hubungan tersebut bisa bertahan lama apa enggak dan lain-lain jadi memang ada perasaan, ada pikiran kurang pede ya, kurang percaya diri dalam hubungan cinta 8 pedang di akhir minggu ya, di bawahnya ada kartu The Hermit dan kartu Death jadi artinya memang di akhir minggu beberapa dari kalian lagi ingin lagi berniat untuk memulai sebuah perubahan dalam hubungan cinta kartu Death akan tetapi disini ada kartu The Hermit loh jadi artinya kan tuh lagi butuh waktu sendirian untuk berpikir sebelum bisa memulai perubahan cinta tersebut ya, jadi bagi kamu yang lagi ingin memulai perubahan disarankan memang jangan buru-buru terutama di akhir minggu ya, gunakan waktu untuk memeriksa lebih dalam untuk menganalisa lebih dalam kira-kira perubahan tersebut cocok apa enggak pantas apa enggak ketika dilakukan gitu kira-kira bisa berhasil apa enggak gitu ketika dilakukan jadi banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan Sagittarius jadi gunakan waktu untuk mengekulasi semuanya untuk menilai kembali ya apa langkah berikutnya yang paling bagus untuk diambil soalnya memang ada kemungkinan kan tuh lagi kurang pede kurang pede banget dengan kartu delapan pedang ini ya, jadi perlu untuk lebih percaya diri lebih optimis dan ingat tema utamamu kartunya delapors jadi artinya di akhir minggu memang kan tuh akan menghadapi sebuah pertimbangan dan keputusan mungkin keputusan untuk mencoba berubah tadi kartu death ya, mencoba untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik terutama dalam hubungan cinta ya, jadi apapun itu usahakan jangan terburu-buru pertimbangkan semuanya panjang lebar ya, sortir kembali semua pilihan tersedia sebelum ingin mengambil keputusan untuk minggu ini ya oke teman-teman, kalian sekitar dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati